Halo guys, kembali lagi bersama saya Di video ini dan di channel ini Dimana saya mau memberi suatu masukan Terkadang kamu atau anda semua Terkadang berpikir Kenapa sih hidup saya gak bisa sukses? Kenapa sih saya gak bisa berhasil? Kenapa saya diselimuti kegagalan? Dan kali ini saya mau membahas mengenai 5 faktor penghambat kesuksesan Ternyata ada loh faktor-faktor yang menghambat anda Dalam menuju kesuksesan Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Dimana faktor-faktor penghambat kesuksesan ini Sebenarnya ada pada diri anda sendiri Seringkali kalau kita gagal Kita menyalahkan orang lain Seringkali kalau kita tidak sukses Kita tuh melemparkan ketidaksuksesan kita Kesalahan kita kepada orang lain Ternyata ada faktor yang menghambat Menuju kesuksesan yang perlu anda ketahui Yang pertama Yaitu karena anda takut mencoba hal-hal baru Apalagi zaman sekarang ini Zaman milenial Zaman mencari uang itu lebih dipermudah Zaman media sosial Banyak sekali pekerjaan penghasil uang di media sosial Mungkin karena anda selama ini takut Untuk mencoba hal-hal baru Seumpamanya anda Pekerjaan anda seumpamanya menjahit Anda hanya fokus nyaman dalam menjahit Dalam 10 tahun, 5 tahun Anda hanya menjahit Anda tidak pernah mencoba hal baru Seumpamanya anda hanya masak-masak aja Anda sibuk dengan masak-masak 10 tahun hanya itu, itu aja Skillnya hanya itu Anda tidak mau mencoba hal baru Zaman sekarang itu Zamannya unik Zamannya beraneka ragam Kita bisa memberi suatu variasi Suatu tambahan Yang kelihatannya Kayak sepele Ternyata itu berdampak besar Contoh-contoh Kalau kita menjual es jus Kita pakai gelas Yang nyenengin gitu Yang lonjong gitu nyenengin Lalu atasnya Kalau atasnya itu kita kasih stroberi Di atasnya Atau kasih lemon Atau kasih melon Atau semangka Orang pembeli itu Pasti lebih semangat Karena apa? Udah dapet es jusnya Dapet tambahan buahnya atasnya Jadi kayak Variasi sedikit lah Ternyata bisa berdampak besar loh Untuk mencoba Hal-hal baru Contohnya lagi Ada suatu Pengusaha nanas Setiap dia Mengirimkan nanas Ada sebagian nanas Yang pastinya Busuk Tidak semua nanas Tetap baik ya Kalau setiap kirim Itu kan Satu truk besar Yang busuk-busuk itu Dibuang Ada Pemulung Yang tidak punya modal Dia melihat nanas Yang busuk-busuk Dibuang Lalu nanas yang busuk Itu diambil Diambil Diwabawa pulang Lalu Bagian nanas itu Tidak mungkin kan Kalau nanas busuk Semuanya busuk Itu gak mungkin Sebagian saja yang busuk Nah sebagian nanas yang busuk Itu dibuang Nah nanas yang masih baik Itu dijual lagi Tanpa keluar modal Jual nanas segar Karena bagian yang busuk Sudah dibuang Jual nanas segar Itu dikelilingin Dikelilingin Terus buka Stand kecil Dikembangkan Terus menerus Akhirnya apa Sang pengulung ini Memiliki Kreativitas Dia ingin mencoba Hal baru Karena dia tahu Nanas Buah Tidak akan tahan lama Akhirnya apa Nanas itu Yang gratisan itu Dia olah menjadi Dodol Kan kalian tahu ya Kuliner yang namanya Dodol nanas Jadi kayak Makanan kuliner Dodol Jenang dodol tuh Dodol nanas Rasa nanas Itu yang pertama Dia buat Akhirnya apa Akhirnya Karena Mau mencoba Hal baru Yang belum pernah ada Dan akhirnya apa Sukses Di kalangan Masyarakat Usahanya Kulinernya Laris Lalu yang kedua Lalu yang kedua Seringkali Yang menjadi Pengambat Kesuksesan Karena apa Karena anda Takut Mencoba Karena anda Takut Di dalam Kegagalan Anda Takut Gagal Perlu diketahui Orang-orang Sukses Entah Youtuber Sukses Tiktoker Sukses Pengusaha Sukses Pedagang Sukses Mereka Semua Pernah Mengalami Kegagalan Dan mereka Tidak Takut Kepada Kegagalan Karena Bagi mereka Kegagalan Adalah Salah Satu Pembelajaran Jadi Kegagalan Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Ditakuti Tapi Dari Kegagalan Kita Tahu Bahwasannya Strategi Kita Kurang Tepat Belajar Dari Segala Kegagalan Di Masa Lalu Yang Ketiga Seringkali Yang Mengambat Kesuksesan Kita Yaitu Adalah Karena Kita Malas Mengupgrade Kemampuan Kita Mengupgrade Skill Kita Contoh Anda Sepuluh Tahun Hanya Kerjanya Itu Menjahit Yang Anda Bisa Hanya Menjahit Anda Tidak Bisa Hal Lain Lalu Anda Seumpamanya Lagi Anda Sepuluh Tahun Hanya Bisa Jualan Kentaki Tidak Bisa Jualan Lain Anda Tidak Akan Sukses Anda Hanya Sukses Bidang Itu Tidak Bisa Sukses Dia Lain Kalau Kamu Benar Benar Ingin Menjadi Orang Yang Benar Sukses Pelajar Banyak Hal Kembang Skill Anda Kembang Kemampuan Anda Satu Tahun Aku Bisa Masak Kentaki Satu Tahun Harus Bisa Menguasai Menjahit Satu Tahun Harus Bisa Menguasai Mesin Pelet Plastik Satu Tahun Harus Bisa Menguasai Buah Buahan Cara Kembangun Buah Buahan Jadi Skillnya Itu Banyak Kemampuannya Banyak Dia Bisa Segala Macam Itu Yang Menjadikan Orang Sukses Yang Keempat Terkadang Kita Itu Mengunci Diri Kita Dalam Keterburukan Masa Lalu Ini Yang Menjadi Pengambat Faktor Terbesar Karena Apa Kita Mengunci Diri Kita Dengan Masa Lalu Entah Di Masa Lalu Kita Pernah Mengalami Trauma Keterburukan Kesengsaraan Kegagalan Kita Terus Terusan Mengunci Diri Dalam Keterburukan Masa Lalu Itu Menjadi Faktor Yang Paling Besar Mengambat Kita Dalam Kesuksesan Lalu Yang Kelima Yang Mengambat Kita Dalam Menuju Kesuksesan Kita Itu Terlalu Patuh Kepada Orang Lain Terlalu Nurut Manut Kepada Orang Lain Sehingga Kita Enggan Mengatakan Tidak Padahal Orang Sukses Dia Akan Sering Mengatakan Tidak Bila Mana Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dia Tidak Sesuai Dengan Interprestasi Dia Jadi Orang Orang Sukses Itu Memang Seringkali Tidak Mengizinkan Segala Sesuatunya Kalau Memang Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Tidak Sesuai Dengan Keinginan Orang Sukses Itu Dia Akan Mengatakan Tidak Ini Tidak Baik Ini Tidak Cocok Ini Tidak Harus Dilakukan Ini Tidak Harus Terjadi Ini Harus Gini Jadi Orang Sukses Tidak Enggan Mengatakan Tidak Terima Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini